ke sana gitu loh jadi barang-barang itu semakin tidak di jama orang semakin tidak terkena apa kan suka tambahan jadi itu yang bikin masyarakat kan juga berperan penting itu cara logikanya gitu jadi semakin tidak di kunjungi itu barang-barang itu semakin senang oleh omahanyar contohnya yaitu kan barang gitu sama seperti orang penglarisan dulu itu paruhnya ruwame setelah itu sepi mati dan dan orang mau lihat mau dijual kan enggak bisa karena kebanyakan yang dimasukkan itu kodam negatif jadi bekerja sama dengan jin dan iblis betul eh terus perjanjian gak kena diingkari kan ngoten ada masanya ya ada masanya gue kayak gaesoki tak julung gue tak capok tak untal kan gitu makanya reksiko ada reksikonya ya kalau ini nyai saya pernah denger di tv juga tuyul tuyul itu ternyata bisa dibeli bahasanya dibeli gak di mahar di mahar oh gitu adanya seperti itu ada dan bisa di mahar saya membahas itu sekilas saja ya saya memang enggak non sewu non sewu saya memang enggak begitu suka kalau hal-hal untuk menurut saya kalau kesukian gitu saya enggak enggak begitu suka saya saya logika saja wong enggak belum nyambut gaiki wong enggak gelem rekoso kapan tau mulio kan gitu kudu rekoso sih kan baru mulio kan gitu jadi biar yang mau berimajinasi eh aku kok capek kayak gini-gini jadi biar tau nanti ngambil jalan pintas kan ibaratnya ngono jadi biar tau nanti efeknya ternyata enggak selamanya abadi kayak gitu bingung pengen itu yul mboten saget wetak cowoknya mboten saget leh ini secara anu loh ya secara ini kan bahas kita bahas tentang kesukian yudhian jaluk ngemik jaluk itu dan ngemik itu yang diminum bukan asinya tapi darah yang diambil yang diambil dari si itunya itu darah makannya kadang kan ada orang yang kurus gitu kan sampai kurus itu kan itu ternyata kadang ya Hiyo aku kurungan meidul ya kursa kursa ada ciri-cirinya ada ciri-cirinya ya maksudnya yang ini orang ingon-ningon toyol berarti punya ciri-cirinya ada ciri-ciri, orang yang punya pesugian itu ada cirinya bisa dijelaskan ya nomor ciri yang paling gampang aja ya ya paling signifikan samen pandang matanya kalau dia diajak pandang-pandangan mata catok lawung kayak ngarani pandang-pandangan mata catok lawung cara face to face face to face antara samen karaku gini tata pertama dia gak bakal berani itu yang paling utama terus itu yang kalau kita ketemu orangnya secara langsung kalau dari rumah atau apapun sudah kelihatan catok sintrung dia selalu mematikan lampu kan bareng-bareng gitu seneng seneng hal-hal yang gelap yang gitu kayak gitu hal yang gelap yang anu dan orangnya cenderung introvert tertutup ke masyarakat itu agak tertutup gitu loh diajak catok lawung petok nginiki gak iso gak mau karena yang yang ngikut itu gak mau gitu loh mbak raya itu ciri signifikan saja dan jenengan saja tatap-tatapan gitu itu yang ciri utama yang yang simple aja kayak gitu babi ngepet ya babi ngepet ya babi ngepet itu katanya kalau lupa mantra nya jadi selamanya jadi babi kalau masalah itu saya kurang ya tahu cuma saya kurang begitu antusias ya mbak raya ya kalau babi ngepet itu itu kan pesugian lama ya kuno 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 tapi ya kemarin kemarin viral juga gak ditangkep karena kan kelihatan ke CCTV ada babi ngepet gitu kan jaman 2023 kok masih gak mungkin bisa itu kan berkaitan dengan goib goib itu gak bisa sembarangan berarti gak bisa di CCTV itu kelihatan enggak barang goib terus muncul loh coroni kuntilanak langsung wujud gak bisa gak bisa gak bisa mau dikipetuk adue pas coroni gelem muncul itu sudah mempunyai tingkatan yang tinggi barang goib itu mempunyai tingkatan yang tinggi barang goib itu mempunyai tingkatan yang tinggi ilmu yang tinggi sudah sudah tingkatannya tinggi mengeluarkan energinya dia juga apes kita juga apes gak syukur terus direkam itu membuatnya sakit membuatnya sakit membuatnya sakit jadi secara divisualisasikan secara nyata itu membuatnya sakit berarti kalau mereka ketemu kita apes ini apes aku ketemu kue apes kan gitu dia yu apes kitanya yu apes kita yu apes kita yu apes kono yu apes makanya hal-hal goib itu gak bisa dibuat sembarangan soalnya kita berdampingan setiap hari setiap saat selalu berdampingan gitu loh aku pedok kuntilanak ini butuh sakit Hai karena pengalaman saya dulu jam 1 malam itu pulang dari singsong di daerah Surabaya itu kita lewat apa namanya ruko gilador kayak pocong gitunya berarti kalau itu wujudnya pocong piru pocong jam 12 malam itu dan enggak semua orang lihat ketika itu saya sama teman saya yang bisa lihat ternyata hal-hal yang itu bisa secara apa namanya dohir Hai kelihatan tanya berarti Samen singapes ngonapes ngonapes samen ya apes nganudhan sembarang Hai tahu tahu gitu semakin nanti orang semakin orang memvisualisasikan dirinya itu aku ketemu 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 ke aku dingin dia semakin senang juga dia tahu ya enggak dia tahu makanya senyuk singpi ya mbak ya Hai senyum pantai gitu kalau pedok diwapes samen yuapes contohnya kan samen sendiri sanapes samen yuapes wismonuang Oke itu nyanyi ganti topik yang rumah yang lama nggak nggak laku-laku itu biasanya kena tumbal ditumbal orang atau memang dibikin nggak laku itu pasti ada sosok gaib yang ditanam ini contoh saja orang-orang yang saya bilang topik awal dulu orang yang sering ngasih sarat di tempat jualan eh dikasih ini 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 terus berangsur dikasih lah isinya kan kodam yang disitu itu nah ditanamkan kodam itu pengaris secara otomatis tertanam energinya kan negatif tertanam teruslah ada aura terus Hai tempatnya itu jangan jadi terkena terpengaruh itu sulit memang bener kalau gitu termasuk bangunan yang mau dijual nggak laku-laku itu pasti Mesti ada Oh sesuatunya entah dulu dibuat apa dibuat apa gitu ada kejadian apa gitu ada berarti istilahnya dan masyarakat itu itu berpengaruh penting berpengaruh nomor satu ya saya bilang tadi orang sudah mendoktrin kita tahu digaiki kiki 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 otomatiskan orang yang kesana itu jadi takut kalau orang awam jadi takut untuk berkunjung kesana gitu loh jadi barang-barang gitu semakin tidak di jamaah orang semakin tidak terkena apa kan suka tambahan jadi itu yang bikin masyarakat kan juga berperan penting itu iya 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 cara logikanya gitu jadi semakin tidak di kunjungi itu barang-barang itu semakin senang oleh Omah Anyar contohnya ya itu kan barang itu apa ya mengeluarkan energi negatif di tempat di tempat kayak gitu energinya negatif jadi uang nyawang melalui sintrung terus kok suram kok gini jadi orang orang ngarep melihat itu malas gitu loh sama seperti orang penglarisan dulu itu warungnya ruwame setelah itu sepi mati jan dan orang mau lihat mau dijual kan nggak bisa karena kebanyakan yang dimasukkan itu kodam negatif gitu loh tapi dan itu nggak bisa bertahan lama makanya kita itu berhubungan sama itu itu mesti ada perjanjian gitu loh nanti habisnya segini 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 berarti makhluk itu juga dikendalikan sama dukun yang nyuri makanya makanya makhluknya itu juga kayak gitu juga perjanjian sama si dukun makhluknya serem-serem ya nyai katanya karena kan ada anak kecil yang biasa anak kecil kan peka makhluknya serem-serem ternyata ya berarti itu nyai katanya ludahnya itu nyai 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 apanya yang bikin itu ciri aja ya ciri salah satu ya itu juga bisa jadi penyakit loh oh enjir tuh enjir karena itu kan barang kotor makanya kita kalau makan kemana kan harus berdoa dulu kalau lebih baik kita enggak yakin dibawa pulang aja gitu kan enak tapi aromanya mereka menggugah seleranya yaitu karena enak itu nih kumih marau kata nggak menggok jadi menggok karena itu ditanam di sini di sini di bagian depan di sini 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 dan itu bisa jadi penyakit kalau sering orang kalau termasukkan negatif kan numpuk di badan kan jadi penyakit gitu loh jadi semakin kita punya tempat kita punya rumah semakin ditanami kayak gitu semakin rumah itu mati kadang kalau ada tanah bukan tanah sih bangunan rumah mau wegah magroh magroh ngetenikunya terus penghuni nya dua bulan tiga bulan nggak kerasan atau satu tahun nggak kerasan terus pindah rumah rumahnya jadi terbengkalai seperti itu itu biasanya memang ada yang ditumbal atau memang tanah itu bekas yang lain bisa kan makanya banyak faktor tanah itu dulu bekas apa terus kejadian apa kan itu bisa mempengaruhi Mbak berarti tipsnya jendengan seumpah kami kita beli tanah itu yang ciri-cirinya yang positif itu apanya biasanya kan bekas ini bekas ini kan kita nggak tahu nggak tahu saran saya kalau punya tanah kan biasanya kalau lama nganggur itu dibersihkan semuanya cuma nomor satu itu permisi dulu karena yaitu sebelum ada kita sudah ada piambak-piambak itu maksudnya sudah sudah ditempati kayak gitu dan itu kan campur ada yang positif negatif kan campur jadi satu udah dikuasai makanya itu kalau kita masuk ke tempat Yes Bismillah lah intinya gitu dibersihkan semuanya dibabati diresiki digrojoki sama Arya mengalir dibersihkan gitu tapi kalau ada rumah yang terbengkalai di apa ya di apa di apa di pengajian istilah ya di bersihkan auranya tapi kadang ada masih menyimpan aura-aura gitu makal soalnya dia yang punya sebelumnya itu biasanya sudah berjanjian wululululu aku gelam ditandur neng tini dan itu nggak sembarang orang bisa minda gitu yang punya rumah sudah berjanjian kita konjogo kini kita konjogo kini gini-gini sudah berjanjian nggak bisa enggak makannya kok dengan masuk itu sudah kerasa kalau orang awam biasanya pusing banyak aura negatifnya loh pusing mual terus mata ini kayak kunang-kunang gitu sudah sudah banyak hal negatifnya kalau gitu berarti kalau nggak dibersihkan di emangnya ya harus dibersihkan dibersihkan digrojoki di gitu baru bisa banyak soalnya rumah-rumah bagus-bagus nggak ditempati ternyata nggak kerasan kan banyak eh kasus kan sudah berjanjian kan gitu yang yang punya rumah terdahulu kan sudah berjanjian sama jin gitu makanya orang orang-orang perjanjian sama jin itu Hai sampai Hai nurun gitu loh jadi nggak bisa diputus itu nggak bisa turun-temurun nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge itu tetap nempel nanti nyari ke anak turunnya turun-temurun memang turun-temurun fenomena itu sudah saya rasakan itu adalah di lingkungan di lingkungan saya adanya daripada perjanjian karo jenis perjanjian karobang kan malah menghasilkan orang reksiko gitu reksiko nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge uangnya duit genah nggak reksiko kan gitu umpamuangnya gitu secara gambaran kan gitu oke 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 terus mengenai udah terima kasih terima kasih terima kasih